Hai di sini saya akan menjelaskan tentang 7 cara mengatasi update iOS tak di memperkirakan sisa waktu atau selalu menyiapkan pembaruan nih buat temen-temen yang sekarang mengalami update bermasalah di iOS 15 jadi pastiin pantengin video ini dari awal sampai akhir biar tidak miskomunikasi ya di sini HP saya sudah di iOS 15.0 terbaru ya jadi saya akan sharing-sharing yang saya ketahui nih buat teman-teman yang mengalami kendala-kendala ketika update iOS tapi sebelum itu lebih baik teman-teman bisa juga subscribe dan nyalain loncengnya biar saya terus semangat membuat tutorial-tutorial yang bermanfaat tingkat jelas padat di channel Mastah Lorel ini Mari kita bahas mulai dari yang pertama teman bisa langsung cek di Google ya cek kecepatan internet gitu diketik di Safari atau di browser lainnya terus jalankan uji kecepatan nah pastiin ini koneksinya kalau bisa sih kecepatan downloadnya itu di atas 10 MB atau 20 MB 50 MB ke atas itu lebih bagus lagi ini saya pakai Wi-Fi itu kecepatannya sedang lambat ya teman-teman tahu kan Nah itu jadi teman-teman bisa menggunakan koneksi Wi-Fi yang lainnya atau tunggu sampai Wi-Fi nya itu udah lancar lagi kan yang kedua teman-teman pasti ini baterainya itu 100% ya atau lebih dari 50% lebih baik lagi jika sambil di charger seperti ini nah itu lebih baik lagi terus yang ketiga teks sisa penyimpanan atau ruang penyimpanan storage di iPhone temen masing-masing nih pengaturan terus ke umum ke bagian penyimpanan iPhone disini pastiin minimal ya di atas 10 GB atau 5 GB lah ya yang biar aman karena update kali ini di iOS 15 itu sekitar 3,1 GB an terus yang keempat adalah teman-teman bisa restart iPhone-nya dengan cara klik di volume ke atas sama yang di samping ini bersamaan ya jadi di restart dulu nah ini geser dan matiin habis itu dihidupkan lagi ya biar ter-refresh juga jaringannya untuk yang kelima teman-teman gunakan jaringan seluler jangan menggunakan Wi-Fi ya karena di jaringan seluler itu biasanya lebih stabil lebih cepat dan saya kemarin itu 1-2 jam ya download iOSnya update-nya nah temen-temen langsung ke bagian atas ini di klik nah pastiin Wi-Fi nya itu tidak terhubung ya ini dimatiin dan nyalain data selulernya aja terus yang keenam keenam itu temen-temen ketika udah update kan biasanya itu ada proses loading tuh nah tunggu update-nya itu memang agak lama sekitar kurang lebih itu satu jam ya jadi temen-temen tunggu dulu sampai sistem pekerja dan merestart iPhone-nya sehingga memulai kembali dengan perangkat iOS 15 yang terbaru tuh terus yang selanjutnya temen-temen bisa langkah terakhir ini adalah unduh ulang update iOS nah itu gimana sih caranya membatalkan update iOS itu gampang banget ya jadi ketika temen-temen misalkan batal tuh atau tertunda temen-temen cek di bagian yang disini ya ikutin saya masih di pengaturan kemudian temen-temen ke penyimpanan iPhone nah disini di bawah sini biasanya nanti itu ada pembaruan tuh disini ada tulisannya nanti iOS 15 gitu kemudian temen-temen klik misalkan saya contohkan ya terus hapus pembaruan nah hapus pembaruan tuh biasanya disini sini lambang iOS 15 terus disini hapus pembaruan temen-temen bisa hapus dulu biar tidak gagal terus download ulang ya gitu terus ada tips terakhir yang ke-8 yaitu dengan update iOS 15 nya di tengah malam tengah malam sampai pagi ya ketika orang-orang itu jarang update karena kan servernya kan mungkin jika temen-temen lama atau apa gitu tuh biasanya karena faktor-faktornya yaitu banyaknya traffic yang sedang melakukan update ya jadi temen-temen bisa langsung di malam hari dicoba aja nanti begitu ya jadi temen-temen buat yang masih bingung coba di komentar terus temen-temen juga bisa like subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya ya temen-temen 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 temen-temen